Halo sahabat Tekno, jumpa lagi di channel saya Ilyas Tekno Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengubah foto menjadi kartun ya teman-teman Nah, kebetulan disini aplikasinya namanya PhotoLab Pro ya teman-teman Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa PhotoLab Pro ini tidak bisa di install begitu saja di PC ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan Bluestack Emulator ya teman-teman Jadi saya menggunakan Bluestack Emulator ya Karena aplikasinya tidak bisa di install secara langsung di PC ya Harus menggunakan Bluestack Nah nanti linknya atau file file apk foto lab pro ini saya akan upload di deskripsi ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman download secara gratis Dan perlu teman-teman ketahui bahwa foto lab pro ini tidak bisa di install Bukan tidak bisa ya, bisa di install di Android Cuman dia belum free ya Jadi dia berbayar sekitaran 200 ribuan Kalau tidak salah ya, selama sebulan Nah bagaimana menggunakan foto lab pro ini Kita klik ya teman-teman Nah foto lab pro ini cara menginstallnya Saya tidak jelaskannya teman-teman Cuman perlu teman-teman ketahui bahwa cara menginstallnya itu sangat simpel sekali ya Hampir sama dengan aplikasi-aplikasi semacam Facebook ya teman-teman Jadi dia nanti itu meminta identitas, alamat email, nomor handphone Kemudian dia akan mengirimkan kode melalui handphone Nah kode itu kita cocokkan ya Kita cocokkan untuk masuk ke Ke apa Ke PC ya Dia nanti akan cocokkan Kemudian kita next saja Dan setelah itu ya Aplikasinya terinstall ya teman-teman Jadi saya tidak Cara menginstallnya saya tidak merekamnya ya teman-teman Karena cara menginstallnya itu tidak terlalu rumit ya teman-teman Nah inilah tampilan dari foto lab pro ini ya teman-teman Inilah pilihan-pilihannya Ada kartun Nah ini ya pilihan-pilihannya Ketika ingin membuat kartun-kartun ya Banyak sekali ya teman-teman Ada sketch Nah ini ya Nah teman-teman kenapa saya menggunakan aplikasi ini Karena aplikasi ini merupakan Dibanding ya Dibanding beberapa aplikasi yang pernah saya coba sebelumnya Itu ketika kita mengeditnya Wajah dari tampilan asli dari foto tersebut Ketika kita edit menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya Itu berbeda Ketika saya menggunakan aplikasi ini Menurut saya ini sangat sempurna ya Karena foto asli dari file yang kita edit menggunakan aplikasi ini Tidak jauh beda ya dengan aslinya Jadi wajah dari Wajah asli dari foto yang kita edit itu Hasilnya sangat maksimal ya teman-teman Atau tidak jauh beda Nah contohnya saja teman-teman Mungkin kita gunakan saja yang ini ya Kita klik saja yang ini teman-teman Kita coba Nah ketika kita sudah mengklik foto seperti tadi ya Yang ini ya Kita disuruh untuk memilih foto yang ingin kita ubah seperti ini Nah katakanlah saya memilih foto ini ya Nah ketika muncul seperti ini kita klik saja ya Yang panah hijau ini Tidak tunggu prosesnya ya teman-teman Saat sampai tiga Tidak perlu teman-teman ketahui juga Ketika ingin menggunakan aplikasi ini Usahakan fotonya Lumayan detail ya teman-teman Atau resolusinya bagus ya Agar aslinya juga lumayan maksimal Nah kita tunggu Nah inilah teman-teman hasilnya Inilah hasil dari aplikasi ini ya Seperti saya gunakan tadi Tidak jauh beda dengan aslinya ya teman-teman Nah ini Masih Kita Wajah aslinya masih menyerupai ya Tidak seperti aplikasi lain biasanya Itu agak jauh beda ya teman-teman Dari aslinya Nah kita coba lagi yang lain teman-teman Nah kita coba yang lain Mungkin yang ini ya teman-teman Aplikasinya sangat simpel ya teman-teman Hanya sekali klik saja Nah kita pilih kembali foto yang ingin kita ubah Nah ini Kemudian kita klik pada yang hijau Nah aplikasinya ini sangat simpel sekali teman-teman Hanya satu kali klik Foto sudah berubah Ini bisa teman-teman gunakan untuk Mungkin ya Faktor-faktor Faktor-faktor singkat ya teman-teman Menurut saya Atau kadok-kadok sudah Dan seperti saya jelaskan sebelumnya Ini bisa teman-teman gunakan Nah ini dihasilnya teman-teman Sangat-sangat sempurna menurut saya teman-teman Jadi teman-teman silahkan download Tentu aplikasinya Di link deskripsi ya teman-teman Secara gratis Nah ketika sudah seperti ini teman-teman Silahkan teman-teman download Ini ya Kita klik ini Nah muncul seperti ini Pilihannya Kita klik ini Yang download Ini ya teman-teman Nah loading Nah ketika sudah hijau seperti ini Opel sudah tersimpan ya teman-teman Kita back saja Kita lihat nah ini ya hasilnya Inilah hasilnya ya teman-teman Nah kemudian hasil dari aplikasi ini Menurut saya cukup baik ya teman-teman Karena dia hasil yang dikeluarkan dari Aplikasi ini Tidak seperti aplikasi lainnya Kadang dia resolusinya rendah ya Dari aplikasi ini Resolusi yang dihasilkan itu Lumayan bagus ya teman-teman Karena sempat saya coba cetak Beberapa hari yang lalu Hasilnya luar biasa ya teman-teman Tidak pecah Nah Mungkin demikian dulu ya tutorial Kali ini ya teman-teman Bagaimana cara mengubah foto Menjadi kartun ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan silahkan teman-teman Download aplikasinya Di deskripsi Dan aplikasi ini Perlu teman-teman ketahui ya Jadi seperti saya katakan tadi Jadi aplikasi ini Di install Di bluestech emulator ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman download nanti Saya menggunakan disini Windows 7 64 bit Jadi tinggal teman-teman Sesuaikan nanti ya Mudah-mudahan berhasil Jadi Foto Lab Pro ini Sangat luar biasa menurut saya teman-teman Jadi Silahkan teman-teman download secara gratis Nanti linknya di deskripsi ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh